Halo guys, Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin Diorama Habitat Sabana atau Padang Lumut ya guys Dioramanya kayak gini ya guys Ada gajah, singa, jerapah Sebenernya masih banyak ya hewan lain Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Kardus bekas yang udah dipotong kayak gini ya guys Bentuknya seperti ini ya guys, depannya bawah datar Ini lalu samping kanan kiri miring ya Seperti ini Lalu ada print gambar hewan-hewan dan perempuan Ini yang hidup di daerah Sabana Habitat Terus ini ada perempuan juga Nih Dan ada beberapa origami, pensil warna, spidol, lem kertas, buletin, dan nolotip Oke guys, now let's get started Nah, pertama-tama kita tempelin origami buat background atau letter bagang Sekarang kita tempelkan background buat alas diurama Nah guys, abis itu kita rutin pohan-pohan ini Nah guys, abis itu kita rutin pohan-pohan ini So, pohonnya kita potong Kita lem, abis itu kita tempel Tapi kita lem dulu Cair, kertasnya masih Kita tempel Kita tempel Dan kita nasi minyak Kita tempel Kita tempel Kita tempel 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 Nah guys, ini abis dihentik Abis itu ini belakangnya kita kasih kayak gini biar dia bisa berdiri tegak tapi kalau mau kita tegak kita bawahnya kasih double tip ya guys biar bisa berdiri tegak dan ditempel juga ini yang lainnya juga dikasih ya double tip sama ini mau aja coba sama ini oke guys sekarang kita pasang jalan tahan dulu terapah kesini kan berdiri tegakkan kalau dikasih singanya gajahnya gajah di pejakan sini ini agak ke belakang kita campel jadi deh sekarang kita bikin rumputnya rumputnya sekarang rumputnya kita warna sekarang kita tinggal tembelin rumputnya ini kita tempel ini kita tempel dan selesai ini dia guys udah jadi diorama sabana alias padang rumput terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa like comment and subscribe bye selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi